ya oke inilah tutorial login aplikasi Android sebelum kita login ke aplikasi Android langkah pertama kita harus ganti pin karena enggak boleh pin standar kita ganti pin via SMS oke kita masukkan nomor centernya karena saya menggunakan kartu 3 895-3322-85366-85366 nah itu nomor centernya kita ketik ganti pin GP besar huruf kecil boleh saja sih Oke titik pin lama titik pin baru oke oke boleh-boleh saja saya coba dulu karena dia di SIM 1 wajib SIM 1 ya kita kirim ganti pin dulu kira-kira udah ganti pin udah selesai ganti pin baru kita nanti set SIM cardnya gitu loh kita baca kira-kira udah selesai ganti pin udah terbaca tadi oke sekarang kita melangkah ke setting SIM cardnya dulu SIM card yang dibuat login itu wajib ke SIM card satu wajib ke SIM 1 kita set disini karena sebelumnya sih sudah saya set di SIM 1 di SIM 1 saya buat kita buat ke SIM 1 oke dan paket datanya juga ke SIM 1 Hai Oke baru langkah ketiga ini pengaturan SMS default SIM SIM default kita pastikan dia di SIM 1 di SIM 1 download Oke setelah itu kita download aplikasi Android SIM 1 ponsel terbaru di Playstore kita kembali back-back kita cari di Playstore kita buka Playstore kita ketik disini SIM 1 ponsel ponsel baru kita telusuri oke oke kita klik lagi oke kita pasang oke terima oke kita pasang sim cardnya wajib terdaftar di SIM 1 dan wajib terdaftar juga di sistem SIM ponsel gitu kira-kira celara biar enggak salah-salah biar enggak login login yang bisa langsung login tapi apabila kita belum terdaftar kita bisa langsung login tapi apabila kita kita belum terdaftar kita langsung ke register ah di sini register apabila kita belum terdaftar di sistem simpon selanjutnya kira-kira saudara Oke kita back karena kita sebelumnya sudah bisa terdaftar kita masukkan nomor handphone 811-384 karena tidak karena kita tadi udah ganti pin kita masukkan pin yang baru tadi Oke baru kita klik login Oke kita klik login disini dia kita perlu aktifasi makanya disini tadi kita perlu SMS default kita set ke SIM1 dan pakai datanya di SIM1 dan nomor yang terdaftar di SIM1 juga Oke kita klik ya aktifkan Oh ya kita tunggu validasinya kira-kira ada beberapa detik amitlah hai 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 tunggu Oke berhasil valid kita abaikan aja telah di oke baru kita buat disini untuk setting kunci aplikasi dibutuhkan karena nanti bila ayah handphone kita terletak-terletak begitu saja kita buatlah pinnya passwordnya gitu kira-kira boleh sama dengan pin boleh tidak terserah kita buat baru kita buat lagi kita samakan dengan yang yang diatas perifikasinya baru kita klik simpan oke oke login sukses saudara login sukses ya kira-kira begitulah kita coba cek disini menu nya juga ada kita cek disini depositnya atau profilnya gitu kira-kira kita klik baru kita pilih nominalnya misalnya 5000 baru kita beli ini contoh aja contoh karena ini kan levelnya beda-beda gitu kalau untuk pemilihan paket promo disini dipaket kita cek disini ada di sini set komo telekomiser promo ada di hari sini oke disini terletak semua voucher game juga ada popo B juga ada untuk cek harga daftar online juga ada bisa ditakati saudara oke selamat mencoba selamat menikmati ya terima kasih kami dari tim support simo ponsel oke